Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel ama funcooking di video kali ini saya mau berbagi resep sosis bakar barbecue nah ini cocok banget ya apalagi sebentar lagi mau pergantian tahun kalian bisa bakar-bakar bersama keluarga ataupun teman-teman di rumah aja enggak perlu kerumunan keluar tetap di rumah menikmati pergantian malam tahun baru dengan barbequuan ala-ala rumahan gitu ya Nah di sini saya akan share apa sih bumbu bakaran barbecue yang bikin sosis ataupun baso bakar kalian itu menjadi enak simak terus ya videonya sampai selesai Hai pertama siapkan sosis di sini saya pakai empat buah sosis ukuran besar ya kemudian ini mau saya kerat-kerat dulu bagian pinggirnya seperti ini ini nanti ya agar sosisnya ketika dibakar itu merekah dan juga umbunya itu meresap ya oke kerat-kerat semua sosisnya sampai selesai selanjutnya kita akan buat bumbu olesan siapkan mangkuk kemudian kalau kalian ada tusukan sate boleh ditusuk seperti ini kalaupun nggak ditusuk juga nggak papa ya teman-teman kalau ditusuk nanti lebih enak kalau mau makan ya oke tusuk semuanya sampai selesai selanjutnya kita akan buat bumbu olesan siapkan mangkuk kemudian tambahkan empat sendok makan saus barbecue di sini saya pakai merek Del Monte ya kemudian biar ada sensasi sedikit pedasnya di sini saya tambahkan saus sambal satu sendok makan aja biar anak-anak juga bisa makan ya kemudian nah ini juga penting tambahkan satu sendok makan mentega atau margarin lalu ini semua sausnya diaduk-aduk seperti ini sampai rata ya jadinya seperti ini nah sekarang kita akan panggang sosisnya sebelumnya ini kita olesin dulu menggunakan margarin ya di seluruh permukaan sosisnya nah disini saya pakai teflon ya untuk membakarnya agar lebih simple aja kalau kalian mau pakai arang narang ataupun pakai pen untuk khusus pemanggang itu juga boleh nah ini kita olesin dulu ya tadi dengan margarin di teflonya kemudian kita masukkan sosisnya yang udah kita olesin juga dengan margarin ini kita masak dulu sampai sosisnya setengah matang seperti ini sambil dibolak-balik aja biar matangnya rata kalau udah mulai kebuka seperti ini keratanya kita boleh oleskan saus di permukaan sosisnya a a ini di bagian atas maupun bawah ya kita olesin semuanya sampai rata ke seluruh permukaan sosis cukup simple banget ya teman-teman ini cuman seperti ini jadi cuman diolesin dengan saus yang udah kita buat tadi kemudian dibolak-balik ini pakai apinya kecil aja ya teman-teman biar matangnya itu bener-bener sampai ke dalam dan rata nah kalian bisa olesin sosisnya itu sampai 3 lapisan ya biar bumbunya itu bener-bener meresap dan juga tebel ya nanti sosisnya itu makin enak kalau bumbunya banyak nah setelah dibolak-balik kemudian diolesin dengan saus yang udah kita buat tadi ini beberapa sisi udah mulai kehitaman seperti ini ada sensasi bakar-bakarannya ya kita tunggu sebentar lagi dan ini udah mateng ya teman-teman udah kehitaman ada sensasi bakarannya di seluruh permukaannya wah ini wangi banget ya teman-teman saus khas barbecue gitu wanginya mantep banget dan ini dia dan ini dia sosis bakar barbecue ala rumahannya udah jadi cara buatnya sangat mudah sangat gampang simple dan ini rasanya pastinya enak ya teman-teman wanginya itu bener-bener mirip kayak yang biasa kita beli gitu aromanya jadi untuk memanggang sosisnya ini gunakan api yang kecil kalian sabar aja dibolak-balik terus sampai seperti ini ada sensasi bakaran kehitaman gitu di bagian sisi sosisnya dan ini matangnya merata bumbunya juga banyak banget kita cobain aja bismillahirrohmanirrohim mantep teman-teman ini beneran rasanya kayak yang biasa kita beli gitu enak banget pokoknya ini recommended banget seriusan enak kalian bisa cobain oke sekian video dari saya hari ini semoga resepnya bermanfaat jangan lupa di subscribe like, share dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih Assalamualaikum